Hai Assalamualaikum ini ada motor bit oblek rodanya seperti ini ya teman-teman oblek pada pikir roda sampai itu catnya itu meleleh sangkin panasnya dia meleleh jadi kita bongkar saja Hai apakah lahir satu aja atau ada yang lain remnya disetir itu susah jadi kita bongkar saja ini sudah sangat macet ya teman-teman jadi kita akan bongkar sekalian gerdanya rumah gerdanya yang sebelah kanan kita bongkar saja teman-teman ya kita bongkar CVT bagian CVT kemudian buat 10 kita bongkar semua jadi sekalian tutup gerdanya kita bongkar luar nanti kita bawa ke tukang kelas biar bautnya bisa dilepas karena emang sangat keras sekali ya teman-teman dipaksa nggak bisa pakai sok juga bisa jadi kita akan gunakan kita akan bawa ke tukang kelas saja ya kita lepas semua seperti ini sekalian ngecek nanti ya teman-teman kemudian kita coba goyang-goyang karena dia laharnya kita cek-cek kemungkinan hanyalah roda ya teman-teman ntar kita fokuskan dulu ini ya nah ini ya perhatikan seperti ini goyang-goyang kita akan mengganti lahar roda sebaiknya sekalian sil rodanya teman-teman sil roda belakang sebelah membeli hai 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 dua kali kerja ketika ini teman-teman sudah dilepas sudah dibawa ke tukang gas di panasin dan ini sudah sampai ini warnanya merah yang sangat-sangat pencang sekali kita congkel dulu untuk silnya langsung juga bisa ya langsung diketok juga bisa karena nanti silnya ya bisa ikut keluar teman-teman ya bagian dalam sangat bersih berarti untuk penggali penggantian penggantian lah penggantian minyak oligarden ya oligarden dan itu semuanya rutin itu sangat bersih teman-teman ya kenapa laharnya kena emang dia tidak sudah umurnya dan juga dia tidak terkena oli ya teman-teman oligardenya oligardenya tidak mengenai sil roda emang seperti itu tidak terkena sil rod tidak terkena lahar ya karena karena emang ada silnya laharnya berada di luar sil kita gunakan shock kalau nanti kalau agak keras ya shock yang pas kalau bisa dua orang ya dua orang kalau megang semua ya satu orang saja ya makan shock 32 untuk membantu atau pahat yang pas teman-teman ya biar keluarnya bersamaan ini silnya sudah sekalian keluar dan itu laharnya hanya sampingnya saja teman-teman itu sudah hancur lebur laharnya laharnya sudah hancur ini sil yang baru sil roda yang original dan laharnya juga yang original teman-teman kita pasangkan laharnya dulu laharnya kita pasang kemudian dibantu dengan shock shock berapa ya 27 atau 30 ya kita bantu dengan shock perhatikan untuk masangnya itu rata ya teman-teman dan kita lihat dari depan apakah sudah mebet atau belum kalau sudah dipasang sil rodanya jangan sampai kebalik sil rodanya bersihkan dari kotoran dari kotoran sebelum kita memasangnya untuk yang ada tulisannya menghadap pelahar dan yang tidak ada tulisannya menghadap ke oli nomor silnya atau kode silnya itu menghadap pelahar dan untuk pemasangan sebaliknya itu menghadap ke oligardernya teman-teman ya kering bawahnya kuncinya ada tulisannya menghadap pelahar nah ini pemasangan pastikan rata nah setelah itu nanti tinggal pemasangan kita cek di sini kena atau tidak laharnya kalau aman tinggal kita rakit kita percepat saja tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasilnya teman-teman sudah kita rakit untuk si fitrinnya juga dan untuk rodanya juga ya ini sudah aman kita cek ini ya enggak goyang-goyang lagi sip mantap terima kasih